Hai mungkarnakiru malaikat ga ngadepi mungkarnakiru gampang penting sampai mu'men ikhlas wadid sampai itu wadid sampai napal koran tak wadid mungkarnakiru disentak wadid masyuruh dengan kramatisi Idina Umar Habib Habib Alim tidak cerita masyuruh termasuk kramatisi Idina Umar Sidina Ali pas Umar kabundet itu dunguh juga muka syafah kepingin roh meletaini Umar itu akhirat taurah meletaini ngunung dunia tukang nyentai wang itu akhirat taurah jangan-jangan nak ketemu mungkarnakir jiceng wadid walhasil Sidina Ali ku muka syafah roh pas Umar ditakui mungkarnakir mungkarnakir teko dengan wajah sing duha ilani wajahnya menakutkan digambarkan matanya wukoyok kendil sing terbakar merah teko duk disewan sampai Umar kamu tahu menghadapi siapa saya ini temannya kekasihnya Allah, aku ini temannya mungkarnakir mungkarnakir disenta toko pertama disenta malah jadi Sidina Ali nyentak kok nganti itu akhirat jadi mungkarnakir disenta mungkarnakir disenta matur pengirahan saya ini kok nyentak pula sesuai prosedur jadi pengirahan tidak jadi mungkarnakir dikira-kira masak tidak dikankan kekasih saya ini saya ini saya ini saya ini takutnya ngapunan karena akhirnya mungkarnakir mungkarnakir seramutu ternyata wah sepot ya karena malaikat itu ya hambanya pengirahan dan saya pernah ngaji disini cerita dan ini ada sanatnya tengkene tafsir imnu kalsir itu masyir itu barokai surat tabarok kalau yang tadi cerita dari nopohih riwayat kabirun an kabirin kalau ini tertulis di tafsir jalalin yang cerita yang saya yang akan saya ceritakan di wantan tiang apal surat tabarok apalanya nanti mati gak lali jika apal tabarok jangan nanti pas sampai mati lali orang ini banyak dosanya ini sampai kalau gak percaya lihat di tafsir ibnu kalsir di bab surat tabarok itu muhammin fadu'ili surat di tabarok kan sumiat hazi surah al waqiyah al munjiyah apa al waqiyah al munjiyah munjiyah yang memberi keselamatan al waqiyah bisa menjaga dari siksan apa kubur mongkarnangir kok orang itu apa digebuki karena dia nakal ngulit ngulit walhasil terus surat tabarok itu menyilmah jadi ya jadi apa gak tau pokoknya mongkarnakir dimaki-maki mongkarnakir kamu tau saya siapa ya tau kamu itu anti kalamu'ah kamu itu kalamu'ah pokoknya disitu semua mukhotobnya hanya perempuan karena dari kata surat sehingga anti kalamu'ah kalau kamu itu kalamu'ah kalau kamu menyiksa dia berarti menyiksa saya ini ada di dalamnya karena dia hafal tabarok tapi mongkarnakir masalahnya dikini tidak kalamu'ah tapi masalahnya aku menyeru'ah tidak kalamu'ah berarti rasupan sampai kalamu'ah buang-buang jari mongkarnakir tidak kalamu'ah tidak kalamu'ah tapi saya berarti aku akan menyeru'ah tapi jangan menyeru'ah tidak tidak karena kalau menyeru'ah tabarak gue tabarak terus wah, saya ngapal 11 surat ya, kur'an itu 11 ya 11 surat ini bisa berkulhu, mu'awidhatan macam-macam ngapal surat sitok bakoroh itu maram, orang setengah sitok, kulhu, agak tugal akhirnya matur pengiran tapi aku menyebabkan orang itu perintahnya pengiran, aku rawan sebagai kala mu'ah, yaitu rani pengiran walaupun itu aku ada keputusan, maka kita bisa melihat ini, bisa ditaruh kita bisa matur pengiran matur pengiran, karena sudah di depan Tuhan maka dia rawan ngomong gue yang ngomong, rawan ngomong sejarah itu, gue ada orang ditutup remuk walang-walang, aduh saya itu tidak pernah bayangkan muka nakir yang seperti itu sampai kaduh banyak orang, insya Allah ngalami seperti itu kalau mau nanti kalau mau bayangkan muka nakir seperti itu enggak kalau mau bayangkan muka disambut secara baik-baik aku malah kiai tidak ceritakan muka aku tidak tidur di bawah saya kalau mau bayangkan muka ngeyak muka kalau mau bayangkan muka akan kejadiannya seperti itu akhirnya matur pengiran saya sudah mencari mereka makhluknya jenis dengan setu kali rasupan kalau mau bayangkan muka apa yang ditutupi ya, karena kiai saya sudah mencari mereka tapi masalahnya tidak ada kiai orang itu tidak ada Qur'an orang itu bantah-bantahnya terus Allah menang surat tabarak isfailah, ya seperti nyafa hati orang itu karena kiai miris orang itu harus menguruskan orang itu terus apa hati? terus orang itu tidak berlaku surat tidak berlaku tapi orang itu tidak berlaku sampai mati ini tidak berlaku tapi ini saya menyatakan ini masih berlaku riwayat sepertinya seperti subhanallah la ta hurranakum haidhihil maskhif almu'allakuh fa'innahwaha ta'ala la yu'adhibhu kolban wa'al-qur'ana sebagian riwayat fa'innahwaha la yu'adhibhu kolban fi'i di'a'un lil'qur'an sepertinya hanya terlena karena Qur'an itu sudah dimushafkan kemudian anda tidak menghafalkan kamu harus hafal Qur'an sampai ada di hati anda karena Allah tidak akan menyiksa hati yang di dalamnya ada ya logika ini gampang kamu harus menghafalkan sepertinya menghafalkan menghafalkan karena tidak ada yang ada yang berlaku jadi saya ingin menghafalkan menghafalkan orang sekali-kali tetap menghafalkan menghafalkan orang ini minimal saya minimal saya tahu menghafalkan Qur'an saya mau menolak buat ini semua saya pernah menghafalkan Qur'an dua bulan setengah satu hari kira-kira itu dua lembar setengah kalau saya lupa tidak ulang lagi tidak faham maknanya tidak ulang lagi kalau sama lain tidak ada urusan dengan makna malah penak malah cepat malah aman malah lancar giebut saya saya mulai ini sekitar awal Jumat awal akhir kemudian saya menghafalkan kemudian saya menghafalkan saya menghafalkan saya menghafalkan menghentikan guru juga kita setor tidak salah kalau kita kita tidak saya tidak saya maju tidak saya siap tidak tidak saya nanti saya yakin dia akan baik-baik saja saya tidak pernah bayangkan anda seperti itu berlakulah seperti itu sama orang-orang yang membayangkan anda seperti itu saya tidak jadi kalau sampaikan memahami Quran itu bisa bukti yang kafir yang berdua itu sering Islam merungokna wacanan Quran termasuk Sayyidina Umar bin Khattab masyur kan ketika nabi baca Quran di depan umum itu orang kafir pun mau iman masyur itu ketika nabi dukau itu karena mau sholat dihalang-halangi Tengkakbah semuanya mendengarkan Muhammad itu hebat itu tertegur semua mendengarkan Quran bareng mulai ayat ini mereka kaget kalau mereka menolak Quran maka peringatkan Muhammad kepada mereka Mereka akan mengalami halilintar yang menyiksa mereka sebagaimana siksaan pada kaum Adhan ini aku walid bin Muhiroh orang-orang bani-bani Quraish langsung mulutnya nabi itu ditutup 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 sebagai bentuk hormat unasyidukaya Muhammad berrohim kuffa anna kuffa anna ya Muhammad mat aku elek-elek ini jik dulurem podo-podo pungkures macam Quran mencoba terus mereka mengerti kebacaan Muhammad ini akan direaksi oleh langit dan akan menjadi so'ikotam mislah so'ikoti adil washam faham mereka faham kalau ini tidak main-main jadi kita nunjuk nonak Quran itu bisa di faham karena gak mungkin Allah ngentikan yang goni wong Mekah kemudian dengan semua lafat yang tidak bisa di difaham faham sehingga lo maksudnya nah karena kita sekarang problem kita kan kita gak orang Arab gak tahu ngaji orang ngaji 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 wiridan kan yura detail alim sehingga alim kadang merahli Quran mengalami sekian problem bariku terus dihutang dimasalah macam-macam terus wastabah bulat mana kan terus tabah bulat bariku proposal gak cair bingung semacam-macam di jago bupati kalah macam-macam bulat ya aku alhamdulillah gak ngalami itu semua jadi rapati bulat jadi coro kulo ini mau tengah-tengah kita ya yakin awal surat itu gak bisa dimaknai tapi ada kemungkinan makna kira-kira kata Ibu Abbas seperti itu kayak orang mengajari huruf hijaiyah terus bilang ini huruf kamu harus menguasai A sampai Z misalnya kalau Indonesia bilang kan kamu kalau ingin tahu bisa baca koran atau buku harus menguasai huruf A sampai Z kira-kira orang Arab bilang kamu harus menguasai alif sampai alif sampai mem karena alif lam mem non wawuf lam mem itu khasnya orang Arab lam mem kan sudah huruf akhir nah makanya kata-kata tafsir Tobari beberapa lafad yang disebut gak ke awal akhir misalnya Yasin pakai huruf akhir beriak terus alif huruf nam awal terus misalnya Ain punya kelebihan huruf halak itu ada beberapa khas-khas yang yang bisa diduga kira-kira seperti itu kira-kira seperti itu meskipun gak ada al-makna yang dikehen daki yang dikehen daki yang majmuknya tadi kalau kamu ingin baca koran atau baca buku maka kamu harus menguasai A sampai Z maksudnya A sampai Z bukan A, B, C sampai Z ya kira-kira seperti itu maknanya adalah rangkaian yang bisa disusun menjadi kalimat atau kata-kata paham maksudnya jadi cuma tafsir karena dia tafsir ringkas dia gak mau resiko kira-kira penggembar sampaian-sampaian yang ini jadi seperti Allah alam bimur di kita segera repot mulai ngarep ngating guri tapi sebetulnya itu hanya ketika ngarang jalan dan bilang begitu di kitab kitab yang lain yang besar enggak seperti ini nah karena tidak punya kitab itu ya milih yang punya saja Bismillah hikiwai kok repot kok repot ya milih semua alam bimur di bimur jadi paham kita terus ini peringatan kejenangan kula terus koran itu bisa dijelaskan kemarin yang itu tiang kafir sekalipun kemudian sakit seperti kemarin saya melihat berita-berita di inggris di fatikan seperti itu barokai koran bahasa harap sudah luar biasa makanya kata pakar-pakar dunia sekarang banyak pakar-pakar yang pintar bahasa inggris yang ngajar S3 di gelanda di maksil di kanada itu sekarang paling bangga koran bahasa harap paling bangga karena misalnya nyari manuskrip atau yang asli dari tek injil yang bahasa ibroni sudah kesulitan injil tertua ditemukan itu 400 tahun masehi padahal yesus itu 2000 tahun yang lalu sementara koran sekarang sudah 1437 masih bahasa harap jadi kalau orang orang koran itu gampang Muhammad orang harap kalam bahasa harap misalnya terang Yesus iku ibroni injil bahasa indonesia bahasa jawa papuaya bahasa 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 ibroni lalu dicari di ibroni saja di israel sana bahasa ibroni baraka asli sekedar asli bahasa harap apalagi sejarah dokumentasi itu mulai turun sampai sekarang dimusafkan sehingga ada bukti autentik di musaf sholat sholat ya sama sholat sholat itu apa sholat itu ya sholat itu malang 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 yang ngomong orang jurnalis jurnalis arab kalau dia ngomong minta inggris karena dia tidak bisa bahasa arab hasil ya sudah seperti itu suatu saat sholat sholat maghrib si wartawan tadi ngimami maghrib ngimami jurnalis sebenarnya benar misalnya at-takhiyyat rova' murga muftada al-mubarakat rova' murga sifat atau ibat rova' murga benar kalau diampung saya tidak bahasa Arab padahal sholat tidak bahasa Arab terkipi orang yang salah anak apalat apalat ya barokai sholat bahasa Arab orang sandunya kembar sholat orang orang jawa artinya ya mumpah sholat tidak kembar repot sampai sholat palestina atau Arab tidak mengumpulkan mantra kan ya diseteril sampai sholat 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 barokai sholat kubasa orang jawa yang alhamdulillah irab alamin al-rahmanir meskipun kadang salah tempat nangisi tidak masalah kan jadi kan raroah artinya pas fahbashirhu bimakfirot wajr kari nangis waduh orang Arab bingung fahbashirhu kok nangis padahal fahbashirhu berilah berita ke birabau salah salah nangis juga masalah yang penting tetap tetap apa pas harap ya paling problemnya kan salah nangis misalnya tidak pas posisi nangis berita berita gembira tenang di bang nangis keliru guyu keliru menang saya sukut salam menang selamat keras ngambil sikap susah bunga menang di islam apa itu basara apa basara nah itu memang seperti itu makanya ngaji pentingnya ngaji saya tapi saya sendiri secara pribadi tidak berpendapat kiyainya tadi ikut murtad karena orang kiyai tersangkis pokoknya salah yang tidak melakukan orang itu salah besar tapi karena tidak mesti kejadiannya se-extrim yang saya bayangkan kecuali kejadiannya ekstrim tadi mati wakna itu berkorot tenang misalnya orang kecelakaan kejat-kejat yang rata langsung saya selamat kecuali saya pas suatu truk lewat langsung langsung mestinya itu langsung langsung tidak di pelindung truk gara-gara ke keklam laman saya laman truk lewat berpotas mesti pengennya nyalakan ini sari gop orang gak gede tuh jadi tuh lambat kena berat badan nah paham dosa iki orang iku pas ngopi terus mati mau gana kopi terus mati umpah-mah langsung bersahabat matinya muslim tak kafir gara-gara terlambat matinya berarti sebab kafirnya kiai sing berat badan sing gak bisa mikir ma nah yang mengandai kudungaji yang mengandai kitab takre kitab sulam sabina termasuk dosa besar adalah seorang muslim yang dimintai mentalkin sahadat kemudian dia bilang mandi dulu atau minum dulu karena berarti ikut memperpanjang ke kafiran yang dia bisa menghilangkan saat itu juga bodoh ono wong biasa pumbol keboh kamu bisa menekahkan saat itu juga apalagi yang minta walinya kan gak ada problem saham ya aku yang nunggu mau alasannya kumpul-kumpul duit nunggu-nunggu dulu gak penting-penting kita ngilangkan status haram menjadi status halam soal prosesi ya enggak sebabnya ada proses tapi kalau aku kalau berkali-kali seminggu malam itu kalau dari itu duit saya itu tak apa kelihatan saya itu jadi konsensus bersama untuk seperti itu karena pengalim sehingga langsung ngalim rakai kayaknya kok rukin-rukin ini santinya duit monggo seminggu menaik bengi kelar bengi kelar 8 hari kumpul kebut dibawa tanggung jawab saya rukin merupakan serang ngeloni orang-orang rasanya berarti bu duit lantun di kawin bisa di tujuh kelas wali saya 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 selesai saya liwat seluruh seluruh ini jadi bu prosesi prosesi gak masalah dulu-dulu diomongi ini kemarin jam sekian sekian tengisor apa rambutan erogen seluruh 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 tiang liwat jadi mereka mengarang kitab-kitab wajib faurian ini penting kalau agama ini ditunda-tunda agama ini ditunda-tunda ada kemungkinan terjadi kecelakaan 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 terliwat potes mati padahal kemungkinannya selamat karena kecet-kecet mati misalnya gara-gara ketabrak mati sama anda kan tadi tidak ngopi dulu kemungkinan dia sudah baca saham kecet-kecet yang menyebabkan cita-cita di mana sebenarnya alim faqe ini kemungkinan kecet-kecet alim puluh kan dulu bapak itu tapi jelas itu jelas karena sebenarnya yang alim faqe rusak itu itu kata tokoh besar tapi tidak alim faqe dia populer tapi tidak alim faqe fatwa itu ngelantuk dia punya kecakapan mingguh mengumpulkan orang tapi kecakapan faqe nya nol besar sehingga fatwanya ngelantuk kita-kita yang jadi alim faqe jadi bimu banyak ada orang yang masuk islam kita silahkan diberi waktu dulu supaya islamnya lewat berpikiran yang benar tidak bisa orang ingin islam dan memberi kesempatan kita mengislamkan kita harus melakukan secara pauron harus secara nopo langsung karena bisa saja setiap saat dia mati kalau mati sebelum takpin bisa ada berarti matikan setelah ditahukan mati muslim dan kita akan terlibat karena yang dimintai kita paham yang dimintai kita harus langsung kita harus harus langsung cuma kita tidak sependapat dengan fatwa yang mengatakan kita tadi dihukum murtad karena ikut membiarkan proses kemurtad 10 menit kita 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 murtad diharga 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 orang tepat itu sampai diharga 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 murtad itu kekstrimen kalau itu kekstrimen saya tidak sependapat tapi kita harus percaya kita harus sama teori ilmu nah perasaan nyawa itu saat datang setiap saat makanya dia harus punya jangan punya sesuatu yang kena risap tapi biasanya tetap puasai tapi semua orientasinya ilah wafillah walil walil ini fakwa kalau tenang di lain-lain was al-korn ini demi bekti ibu nganti rasempat soan kanjing nabi padahkan kanjing nabi suka tapi kanjing nabi malah ngomentari atau dah wuh nakwas al-korn ini api-api eti padahal rasoan beliau tapi ngelakoni perintah beliau rupanya wabil walide ini ini pelajaran bagi kita orang modern kadang sementing seneng kiai sementing boleh raih kiai jadi perintah rapati dilakoni tapi soan kadang soan kiai boleh raih perintah karakter filosofi kiai dilakoni tapi semangat ini pelajaran was al-korn ini rasoan nabi tapi filosofi ajaran nabi berul ini dilakoni paham ini pelajaran bagi kita jadi sementing urutan pertama yang melakoni perintah paham kiai rapa soan kiai soan nomor rata lupa masyur sohabat ya rasul lah saya ingin jihad dari nabi dengan jawab nabi 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 alaka wali dhani apa kamu masih punya kedua orang tua ya masih ya rasulullah kalau gitu kamu tidak bisa ikut perang cukup dirul cukup dirul ini nabi rasulullah itu akhdolul khalti itu bisa saja bisa menggugurkan wajibnya jihad karena dirul wali kok kita mau menggugurkan kewajiban dirul wali tidak bisa jihad berat nabi sakit gugur orang tua butuh kita baik baik tapi tema-tema ini saya kira menarik sampai ini seneng orang tua orang tua itu problem dia itu punya orang tua lumpuh itu sudah 7 tahun walaupun orang tua ini akhirnya mati mati terus ibu mati terus lagi muntah kata ini kata apa lumpuh macam-macam muntah terus 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 padahal artinya selalu terang woi wolem kapitalisi rumah ibu bitong tahun berarti nanti berarti kapitalisi itu 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 muntah itu bangga gue alhamdulillah kalau rumah ibu as dino rong dino tapi bitong tahun kan keren susah aku jadi di waras bangga ngamal rumah ibu bitong taun orang kok muntah duit mu bitong akhirnya nangis serambat seras terlari nangis nangis muntah dua raya muntah 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 seneng ngapih wong tua kan sampai durasi ini tambah panjang tambah apa sih susahnya kita pakai bahasa agama wong tua lorok bitong tahun berarti kayak ngamal sholat bitong tahun berarti berarti berulah liden tambah lama akan tambah tapi kita ini kapital berarti